Hai guys welcome to my channel sebelum kita lanjut ke videonya tolong like and subscribe ya guys sudah oke thanks halo sobat elektro selamat datang kembali di channel saya elektro ya kali ini saya akan buat video bagaimana cara menurunkan tegangan DC sesuai keinginan kita karena kadang kita membutuhkan tegangan yang enggak ada di trafo atau di tegangan mana biasanya trafo kan 5 volt 9 volt 12 volt kalau enggak ada kita bisa memakai pakai alat ini ya namanya DC step down ini bisa menerima arus hingga maksimal 5 Ampere dan voltase hingga 30 volt ya 30 volt masuk nanti bisa di setel dan memiliki ini bisa kita setel dari berapa ke berapa sesuai keinginan kita contoh ya di sini saya menggunakan ini karena charger laptop dengan voltase 19 volt saya ingin saya ingin menurunkan 12 volt ya nah 18 18 18 18,4 18,5 volt ya tegangan charger laptopnya contoh saya ingin saya ingin membutuhkan tegangan 12 volt bisa untuk charger aki atau apa tinggal kita putar tripodnya saya ingin menggunakan openg ini kan masih 10 volt ya tinggal kita putar aja sesuai keinginan kita ya sama 12 volt atau contoh tegangan yang dipakai refurb ini ya ini menggunakan 9 volt kita turunkan ke 9 volt kita turunkan ke 9 volt 9 volt lebih sedikit ya ini lepas-lepas tinggal kita masukkan saja ke sini nah contoh seperti ini untuk menghidupkan refurb dan atau kalian butuh untuk untuk mensupply barang-barang elektronik apalah contohnya kita modul bluetooth atau modul apa bisa memakai alat ini untuk harganya itu nggak mahal cuman sekitar 30ribuan saya beli online ya kalau di toko terdekat kalian ada bisa langsung beli kalau nggak ada ya bisa pesan online nanti linknya saya kasih di komentar di deskripsi dan di komentar paling atas ya cukup simpel nggak ribet bikin modul tinggal kita beli ini tinggal kita putar kita bisa mendapat tegangan yang kita inginkan udah cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share ke teman-teman ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih